Kok bisa sih gue saat ini menjadi fotografer, videografer, dan konten kreator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Faro Ali Channel Oke teman-teman di video kali ini gue mau sedikit sharing Sharing-sharing aja ke teman-teman Yang mungkin teman-teman yang mau mulai belajar jadi konten kreator Atau enggak mau mulai ke fotografer atau enggak ke videografer Nah ini gue mau sharing aja pengalaman gue ketika gue pertama kali Sampai detik ini gue kerja di mana dan gue sebagai apa Nah pertamanya tuh gue dari mulai jaman kuliah ya teman-teman Di semester-semester 3 atau 4 lah ya gue Ada mata kuliah yaitu fotografi Nah disitu gue mulai tertarik di dunia fotografi Dan disitu gue udah mulai mencari ilmu-ilmu tentang fotografi Dan terus mendalami tentang fotografi Ya dengan praktek ya praktek terus ya Terus mempelajari tentang segitu eksposur ya Mulai dari basic-basic fotografi Gue mulai belajar dari jaman kuliah di tahun 2013-2014 Nah di tahun 2014 itu gue lulus di salah satu universitas yaitu di Unicom Unicom Bandung ya jurusan desain komunikasi visual Nah gue kan lulus tuh di 2014 Gue enggak lama setelah lulus itu setelah wisuda Gue keterima di salah satu studio Salah satu di studio di kota gue Yaitu disitu gue bekerja selama 6 bulan Kalau nggak salah jadi fotografer Nah dimana itu tuh gue belum punya basic Belum punya pengalaman Belum punya ya pengalaman kerja lah ya di dunia fotografi Tapi disitu gue ada apa ya Ada keinginan banget untuk bisa terjun ke dunia fotografi Dengan gaji yang tidak terlalu besar ya Jadi fotografer itu dengan menunggu gitu ya Menunggu studionya Dengan harus mencari klien Disitu gue sambil belajar mengasah skill gue Ya selama beberapa bulan tersebut Disitu gue belajar terus menerus Sampai merasa tuh gue kayaknya disini Gue nggak mungkin lama-lama ya Karena apa ya gue ada keinginan Mungkin pada saat itu gue Tidak memiliki gaji yang cukup besar ya Jadi gue nggak bisa menabung Dan gue nggak bisa mendapatkan Sesuatu apa yang gue inginin ya Gue kan pengen banget gitu ya Pengen banget punya kamera Pengen banget punya alat studio sendiri lah ya Disitu gue pengen punya Setelah gue ngerasa disitu Apa stuck gitu ya Stuck nggak bisa nabung Nah gue mencari pekerjaan yang lebih besar gajinya Ya gue nggak Gampang nafik juga ya Karena gue juga pengen mendapatkan Pendapatan yang lebih besar dari yang sebelumnya Yaitu Jadi fotografer Nah gue keluar dari zona Fotografi dulu sebenernya Jadi Gue nggak kerja di dunia fotografi Gue mencari Kerja di Ya pokoknya di luar fotografi Disitu gue bisa menabung Alhamdulillah ini gue bisa menabung Mulai dari bisa membeli kamera sendiri Terus juga mempunyai alat studio sendiri Nah disitu gue udah mulai itu ya Udah mulai menjadi hobi aja gitu ya Fotografi itu Jadi tidak fotografer itu Menjadikan fotografer itu Menjadi pekerjaan utama gue Nah disitu gue menjadikan fotografi itu Salah satu hobi gue Jadi dimana kalau misalnya gue lagi libur Disitu gue Mengasal fotografi gue Karena disitulah waktu yang tepat untuk Gue menyalurkan hobi gue ini Karena ya kan kerjanya itu dari Senin sampai Ya tidak terbatas ya waktunya Karena dunia pekerjaan gue yang awal itu Itu gue nggak bisa Menempatkan waktu libur Misalnya di hari apa Nah itu fleksibel banget soalnya kerjanya Tapi ya gajinya lumayan Nah makanya disitu gue bisa Menabung dari mulai kamera Sampai alat studio Itu gue lengkapin dari hasil gaji tersebut Nah itu gue belum terjun ke dunia videografi Dan belum terjun ke dunia konten kreator Atau dengan youtube ya temen-temen Cuma sekedar mengasah aja Mengasah skill gue Mengasah terus ya Terus mengasah Sampai ada di titik jenuhnya Gue disitu ngerasa kalau misalnya Gue ini bukan passion gue Kerja gue ini bukan passion gue Dimana disitu gue Udah oke Gue disitu bakalan keluar Dari gaji yang menurut gue Cukup besar ya temen-temen Cukup besar Dan gue bisa beli apapun yang gue mau Cuman ngerasanya tuh Tidak sehati Dan tidak ke hati Apa ya Tidak ngerasa nyaman Itu ke pekerjaannya Otomatis ya udahlah Gue Memberanikan diri untuk Resign dari pekerjaan tersebut Dan gue Disitu udah rencana Ingin membuka studio sendiri Di rumah Nah setelah beberapa lama itu Nggak disangka-sangka Gue juga keterima Di salah satu perusahaan tuh Padahal gue Lupa gitu ya Masukin Lama hari itu kapan Dan gue udah rencana Mau buka studio di rumah Udah Udah ready banget Itu buka studio Dan alhasil Gue Ambil dulu pekerjaan tersebut Sebagai Videografer dan fotografer Nah disitu gue merangkap Dari fotografer dan videografer Ya temen-temen Dan ternyata Di perusahaan tersebut Memang Dibutuhkan banget Paya orang yang Dunia kreatif ya Bentunya Dan Angkatan pertama banget Dibentuk Industri kreatifnya Bukan industri kreatif sih Lebih ke Apa ya Pokoknya dunia kreatifnya ya Jadi untuk pemasaran Untuk promosinya Nah itu baru dibentuk Di perusahaan tersebut ya Lanjut itu Gue Sambil berjalannya Gue kerja Gue kerja di Di perusahaan tersebut Gue itu Sambil buka Studio foto di rumah Temen-temen Jadi ketika gue Kerja dari pagi Sampai sore Dan sore pulang Gue langsung ngurusin studio gue Dan alhamdulillah Itu Gue kerja berjalan Ya Gue kerja berjalan Dan Studio berjalan Selama beberapa bulan Cuman Disitu gue ngerasa Capek banget ya Capek banget temen-temen Karena Harus pulang kerja Harus kerja lagi Untuk Ngurusin studio sendiri Nah hasil gue ditutup Itu studio fotonya Sampai Ya sekarang Temen-temen Lihat gue tutup dulu Ya mulai gue garapan Dari pro wedding Wedding Terus juga Kayak iklan-iklan Itu disitu gue ambil Projectan juga Sebenernya Gue tutup dulu Sementara di studio gue tuh Gue langsung fokus ke Video Dan video gue itu Mulai dari Apa ya Sebenernya Dulu gue video Gak punya basic banget Karena gue basicnya Dari fotografi Ya temen-temen Jadi Tentang Frame per second Terus juga Tentang Kaya Kalau grading Terus juga Tentang Record-record Kayak gitu Gue gak ngerti Sama sekali Ya temen-temen Itu belum banget Tentang visual Tentang animasi Itu sama sekali Gue gak ngerti Itu buta Banget gue Tentang Dunia kreatif Duda videografi Itu gak ngerti Sama sekali Tapi berjalannya Waktu Kenapa gue bisa Terus Istilahnya Gue ada Peningkatan Nah ya temen-temen Nah disitu gue Belajar tentang Videografi Mulai dari Frame per second Kayak gitulah Dengan lensa-lensa Dengan kamera Itu gue belajar Banget Dan disitu juga Gue belajar Ngepilotin Drone Dan yang dulunya Itu gue Belum pernah Apa ya Belum pernah Sama sekali Punya pengalaman Belajar drone Sebenernya gue Toto didak juga Toto didak Belajar di perusahaan tersebut Dan dipasilitasi Oleh kantor Karena Ya mungkin disitu Memang gue dibutuhin Untuk Industri kreatifnya Untuk pembuatan Promosi iklan Nah disitu Gue Semakin kesini Semakin kesini Ternyata Ada peluang juga Di youtube Itu di gue Baru taunya Itu telat ya Gue telat Kalau youtube itu Bisa menghasilkan uang Oke Disitu gue Mencoba Youtube Di tahun 2018 Ya di tahun 2018 Gue mulai nge youtube Dengan Apa ya Minim banget Tentang pengetahuannya Tentang youtube Tentang videografi Masih minim banget Dan fotografi Tidak ada niatan Untuk menjadi Mungkin seperti sekarang Ya temen temen ini Sangat sangat Tidak diduga Dan gue juga gak nyangka Gue bakalan Bisa gitu Nyentuh di 4000 subscriber Itu sangat sangat Yang tidak Apa ya Tidak Tidak dibayangkan Dan tidak Disangka-sangka Ya bakalan Seperti Sebesar ini Mungkin menurut orang Lebay banget Gitu ya Baru 4000 aja Udah gimana Tapi ini salah satu Rewards Bukan rewards ya Kebanggaan gue Karena ini Gue ngembangun Channel ini tuh Ngebangun dari nol banget Temen-temen ya Mulai dari record gue sendiri Ya tanpa ada sponsor Gitu ya Dan alhamdulillah Sekarang sedikit-sedikit Ada sponsor dari luar Ya misalnya Ya walaupun kecil Gue itu sangat-sangat Terima kasih Karena Itu bukan hal yang mudah Temen-temen ya Untuk Membuat konten Ya misalnya Gue dari kerja Terus kita membuat konten Youtube yang konsisten Itu sangat-sangat sulit Itu kalau dari tahun 2017 Itu gue keterima Di satu-satu perusahaan tersebut Gue jadi konten Kreator lah Buat konten kreator sih Lebih ke Membuat promosi iklan Satu perusahaan tersebut Ya kalian mungkin bisa Tahu gue kerja di mana Ya kalau misalnya mungkin temen-temen Di channel youtube gue Gue kerja Biasanya di garapin di mana Ya itu bakalan Kalian juga bakalan tahu Gue kerja di mana Ya bisa disebut lah Gue kerja di salah satu PT Yang mungkin bisa dibilang Di Indonesia itu besar ya Yaitu Ya Indomaret Nah Indomaret ini adalah Salah satu yang Gue kerja sampai sekarang Dari tahun 2017 Sampai 2024 ini Gue masih kerja di Perusahaan tersebut Sebagai videographer Dan fotografer Yang membuat konten Yang membuat iklan Yang mungkin temen-temen bisa Yang pernah Mungkin yang pernah lihat Konten gue di Salah satu akunnya Instagram Atau enggak Youtube-nya Indomaret Nah disitu ada Salah satu karya gue juga Yang sampai sekarang Masih gue Apa ya Gue kerjain Sampai sekarang Dan diselah-selahnya Gue jadi konten creator Jadi konten creator Ya sebagai yang youtube Atau enggak Bikin Apa yang sponsor-sponsor Di instagram Gue itu selama Dari tahun 2017 Sampai 2020 Berapa ya 2020 Itu sama sekali Gue Apa ya Dari youtube itu Alakadarnya Alakadarnya Gue bikin Yang penting gue upload Tapi Apa yang namanya Kita konten Harus siap Nerima ketika kita Tidak ada yang nonton Terus juga Ada yang hujat Bukan yang hujat sih Lebih ke Apa ya Yang komen-komennya Yang menurut kita Bikin kita sakit hati Nah disitu gue pernah juga Ada sih Beberapa yang komen-komen Yang mungkin menurut gue Bikin gue sakit hati Cuma disitu gue belajar Gimana caranya nih Gue bisa Apa Bertahan Ketika kita Terjun ke dunia Konten creator Ternyata Dunia konten creator Yang mungkin Ketika kita Membuat konten Ya bener-bener Kita harus hati-hati Dan Kita harus menanggapinya Secara Apa ya Secara Bijak juga sih Sebenernya Kalau misalnya Ada yang perlu dibalas Ya mungkin dibalas Kalau misalnya tidak perlu dibalas Ya sudah di Abaikan aja Jangan terlalu diambil hati Nah itu gue Sampai detik ini Gue masih berjalan Ya teman-teman Dari bekerja Sampai menjadi Konten creator Saat ini Jadi ketika gue kerja Dari pagi Sampai Sore Nah malamnya gue bikin konten Youtube Untuk kalian semua Nah itu tuh Perjalanannya sangat panjang Ya teman-teman Dengan harus konsistennya Kalau kalian mau Terjun ke dunia Youtube Itu bener-bener kalian harus Konsisten ya teman-teman Misalnya kalian Dijadwalkan Seminggu itu Tiga kali Nah itu Seminggu tiga kali Itu harus Dan wajib ya teman-teman Jadi harus menjadi Prioritas Ya jadi Kalau misalnya ada halangan Mungkin Dikurangin Jangan sampai kurang dari Dua Ya kalau misalnya Udah pengen cepet Pengen cepet Kalian Termonetes Ya alhamdulillah Gue gitu Termonetes itu Dari tahun 2021 Setelah sekian lama Gue nonton Dari 2018 Itu gue baru Di ACC Apa ya Monetisnya itu Di 2021 Dan mulai konsisten Ketika gue udah Bisa menghasilkan Dari Youtube itu Gue mulai konsisten Walaupun tidak terlalu besar Ya teman-teman Penghasilan Youtube itu Kalau misalnya di Indonesia Karena kecil banget Nah dari situ Gue belajar Dari fotografi Dari videografi Dan pada akhirnya Gue sekarang Lebih fokusnya Ke videografi Dan asalnya itu Gue sama sekali Gak pernah Gak pernah Untuk Belajar ke Videografi Karena videografi itu Sangat-sangat rumit Ya teman-teman Sangat rumit Dan harus bener Fresh Dan harus kreatif Ketika kita Mencari ide Itu harus Apa ya Harus Apa lebih Lebih kreatif Lebih cepat Gitu tanggapnya Kadang-kadang kita Mencari ide Karena kalau misalnya Fotografi itu kan Gambar yang Diam Kalau misalnya kita Videografi itu Gambar yang bergerak Itu yang Sangat menguras otak Seperti Kalau gue dunia foto dulu Dari mulai weddingan Ya terus model Terus juga Garapan kayak Foto-foto iklan itu Bisa dikerjakan Mungkin setiga hari Bisa Kalau misalnya video Mungkin bisa jadi Seminggu Karena Wah Menurut gue Sangat-sangat rumit Kalau kita Terjun ke dunia Videografi Makanya dunia Fotografi Mungkin Bukannya gue Merendahkan dunia Fotografi Fotografer Cuman Memang Videografer Itu lebih Mahal Daripada Fotografer Ya teman-teman Jadi harganya Bakal beda Takutnya kalian Kaget Misalnya mungkin Teman-teman Yang melihat Video ini Bisa Teredukasi Kenapa Fotografer Dan videografer Itu beda harganya Karena Itu teman-teman Kesulitannya Tingkat kesulitannya Beda Dan Pokoknya banyak lah Banyak yang mulai dari gear Gitu ya Kalau misalnya dari gear Mungkin Fotografer Dan videografer Bisa disamakan Cuman Untuk ide Itu Sangat beda Dan Cara progres Itu beda banget Sampai detik ini Gue masih Berjalan Menjadi Fotografer Dan videografer Dan sebagai Content creator Kenapa bisa Karena Gue konsisten Teman-temannya Ketika Gue udah ada Planning Seperti itu Misal pekerjaan Seperti itu Gue bakalan Kerjakan Kerjakan Yang harus Menjadi Prioritas Misalnya Gue kerja Ya Gue harus profesional Menjadi Pekerja Di suatu perusahaan Dari pagi Sampai Sore Dan Satu prioritas lagi Yaitu Youtube Yang harus Gue upload Tiap harinya Tentang Yang mungkin Sekarang Kalian bisa Lihat ya Di konten-konten Gue Mungkin Yang bisa Mungkin subscriber Gue Yang udah Mengikuti Gue Dari Dulu Sampai sekarang Yang gue Konsistennya Dari Tutorial Fotografi Dan Fotografi Dan Ada Mungkin Seri-sikit Tentang Travelling Karena Gue juga Suka Travelling Jadi Mungkin Bahasanya Apa ya Sebagai Pendingin Pendingin Gue Ketika Gue Apa Keman Main Main Keman Gue Bakalan Sharing Juga Pengalaman Gue Di Luar Ketika Gue Main Gitu Di Outdoor Seperti Apa Nah Buat Teman-teman Yang mungkin Mau jadi Fotografer Dan Videografer Atau Akutan Kreator Intinya Kalian Harus Konsisten Itu Intinya Yang Paling Utama Konsisten Dari Konsisten Kalian Bisa Membuahkan Hasil Jadi Misalnya Awal-awalnya Mungkin Bakal Turun Atau Enggak Apa Ya Lambat Nah Yang Penting Kalian Konsisten Dulu Itu Berjalan Waktu Pasti Kalian Menemukan Titiknya Dimana Kalian Bisa Sukses Di Apa Yang Kalian Pilih Yang Penting Kalian Konsisten Terus Pelajari Terus Pelajari Gue Selama Ini Dari Tahun 2017 Kisaran 7 Tahun Sampai Detik Ini Gue Jadi Fotografer Videografer Dan Kontengrator Nah Itu Gue Awalnya Memang Gak Ada Niatan Menjadi Kontengrator Jadi Cuman Sebatas Yang penting Ada Dokumentasi Dan Ada File Untuk Diingat Mungkin Di Kemudian Hari Jadi Gue upload Youtube Yang Pada Akhirnya Aku Bisa Menghasilkan Uang Dari Youtube Nah Itu Yang penting Kalian Konsisten Aja Jangan Pikirin Dulu Nih Nggak Ada Yang Nonton Atau Enggak Terus Konten Seperti Apa Yang Penting Kalian Tentukan Nih Kalau Misalnya Mau Jadi Kontengrator Kalian Mau Jadi Kontengrator Apa Menyudut Mespesifikasi Dan Perkuat Personal Branding Kalian Jadi Biar Orang Orang Itu Tahu Kalian Itu Siapa Dan Kalian Itu Ngeshare Apa Sih Di Konten Tersebut Jangan Sampai Terlalu Random Nah Terlalu Random Juga Nggak Baik Sih Orang Susah Membranding Lu Siapa Lu Bikin Konten Itu Apa Nah Yang Penting Kalian Memperkuat Personal Branding Dan Konsisten Membuat Konten Itulah Pengalaman Gua Dari Tahun 2017 Sampai 2024 Ini Ya Itu Menjadi Awalnya Gua Cuman Sebagai Fotografer Biasa Yang Gajinya Itu Nggak Cukup Besar Ya Alhamdulillah Sampai Sekarang Gua Bisa Menjadi Apa Bisa Dibilang Profesional Ya Mungkin Gua Nggak Bisa Menilai Gua Tuh Gua Profesional Banget Enggak Cuman Gua Sampai Sekarang Juga Masih Belajar Masih Belajar Tentang Dunia Fotografi Dan Videografi Terus Di Asa Dan Terus Bereksperimen Yang Bikin Konten Seperti Apa Nah Sampai Sekarang Itu Gua Kerja Di Satu Perusahaan Di Indomaret Sebagai Tim Kreatif Yang Membuat Iklan Iklan Di Sosial Media Dan Di TV Nah Itu Gua Dicabang Di Kota Gua Nah Itu Perjalanan Gua Dari Tahun 2017 Mulai Dari Awal Gua Kenapa Menjadi Fotografer Sampai Detik Ini Itu Pengalaman Gua Awalnya Gua Gak Bakalan Menyangka Sampai Bisa Dibilang 4.000 Itu Menurut Gua Besar Banget Tanpa Kalian Semua Yang Subscriber Gua Yang Yang Pernah Dukung Gua Yang Dukung Gua Dari Awal Terima Kasih Banget Sebesar Besarnya Semoga Gua Nanti Kedepannya Bakalan Sharing Sering Lagi Tentang Yang Bermanfaat Juga Untuk Kalian Semua Mungkin Kebingungan Tentang Fotografi Atau Nggak Videografi Kalian Bisa Tanya Tanyakan Aja Di Kolom Komentar Atau Nggak Kalian Bisa Di Instagram Gua Kalian Bisa Lihat Di Deskripsi Disitu Gua Open Banget Ketika Temen Yang Mungkin Kebingungan Tentang Konten Atau Tentang Videografi Atau Fotografi Kalian Bisa Tanyakan Langsung Gua Terbuka Banget Oke Mungkin Segitu Aja Cerita Gua Selama Ini Selama Dari Awalnya Gua Mengonten Sampai Detik Ini Oke Thanks Semoga Buat Yang Udah Nonton Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Semoga Menjadi Motivasi Buat Temen Yang Baru Mau Mulai Menjadi Fotografer Dan Videographer Dan Content Kreator Tetap Semangat Dan Tetap Kreatif See you Next Video